Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oke, kita latihan ya Pada masalah penambahan di bawah ini Beberapa huruf merepresentasikan beberapa digit AB dan CA adalah kebilangan 2 digit Nah, dijumlahkan CA ya Maka nilai dari CA berapa? Oke Mudah saja ya ini Karena 2 digit ini CA maksimal berarti 99 Sehingga AB itu maksimal 25 Udah kelebihannya 25 x 4 adalah 100 Berarti A itu kemungkinannya hanya 2 Atau 1 Gitu kan? Oke ya Kalau 3 kan nanti 30 sekian 100 lebih ya Enggak mungkin Nah, kalau A-nya 1 disini Padahal B-nya ada 4 Nah, 4B itu enggak mungkin ganjil Jadi A-nya pasti 2 kan? Betul enggak? 4 x 1 enggak mungkin 1 kan hasilnya Jadi A-nya 2 Kalau A-nya 2 kita udah tahu A-nya 2 2 itu artinya 12 gitu kan? Jadi A-nya 2 artinya 12 B, B, B itu 12 Jadi B-nya pasti 3 Gitu ya Oke Oke Jadi B-nya 3 Sehingga CA ini adalah Ya 2 C-nya tadi Berapa? Ya 2, 2, 2, 2 Gitu kan? 8 Nyimpan 1 Jadi C-nya 9 Gitu ya Jadi CA-nya adalah 92 Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama apik Jadi ini kalau mau di cek 23 23, 23, 23, 23 Begitu kan? Jumlahkan semua kan? 12 Nyimpan 1 Nah, ini jadi 9 Oke Bisa ya Latihan berikutnya Masing-masing angka 5, 6, 7, 8, dan 9 Akan ditempatkan tepat 1-1 Ke sebuah kotak Dalam diagram berikut Oke Jika 3 angka tersebut Dikurangi 4 angka Dikurangi 2 yang bawah Maka berapa bilangan terkecil yang diperoleh? Agar terkecil Maka pengurangnya harus yang paling besar Jadi ini harus 9 sama 8 98 89 masih kalah ya Oke Pengurangnya paling besar Nah, yang dikurangi sini harus paling kecil Agar kecil ya Di sini 567 7-nya di depan 700 Agak gede nanti Begitu ya Maka berapa bilangan terkecil yang diperoleh? Ya, tinggal dikurangi saja 17 dikurangi 8 Berapa? 9 Begitu ya Tadi pinjam 1 berarti Tinggal 5 15 kurangi 9 Adalah 6 Begitu ya 500 yang terpinjam 1 Jadi 4 400 469 Ini hasil terkecilnya Yang diperoleh dari pengurangan Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Ape Oke Kita akan lanjut Petualangannya Yang lebih seru Bilangan ke 100 Dan ke 200 Dari barisan ini Wow Berapa yang ke 100-nya? 5 ke 8 3 8 ke 11 3 Oh, naiknya 3 terus Ya, naiknya 3 terus Nah, jadi rumusnya Pasti 3N Begitu kan? Loh, 3N kok jadi 5? Berarti ditambah 2 Kan 3 kali 1 3 tambah 2 5 Kalau N-nya 2 di sini 8 3 kali 2 berapa? 6 6 tambah 2 8 Oh, betul Jadi rumusnya ini Jadi rumusnya ini adalah selalu 3N plus 2 Sehingga kalau suku ke 100 U 100 adalah 3 kali 100 Ditambah dengan 2 Jadi sama dengan 302 Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Ape Kalau suku ke 200 Ya sudah U 200 ini adalah 3 kali 200 3 kali 200 apa? 600 Ditambah 2 Jadi hasilnya 602 Ini suku ke 200 Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Ape Oke, lanjut Siap Bilangan ke 300 Dan ke 500 Dari barisan ini Caranya sama ya Kita cek Naiknya berapa ini? 5 7 ke 12 12 ke 17 5 lagi Oke, ini 5 lagi Oh, berarti pasti rumusnya nanti 5N Kok 5N-nya jadi 7? Berarti kan harus ditambah 2 5 kali 1 tambah 2 kan 7 12 ini suku ke 2 5 kali 2 10 10 tambah 2 12 Betul ya Jadi kalau Bilangan ke 300 Ya, topu 300 Sama dengan ya 5 kali 300 Ditambah 2 Begitu ya 5 kali 300 Tambah 2 adalah 1502 Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Kalau nggak percaya Tulis aja ya Sampai ke 300 Kalau 500 Berarti kita tahu ya 5 kali 500 2500 Tambah 2 Jadi 2502 Oke Siap tantangan berikutnya? Siap dong Wow Ini Consider an arrangement of number as follow The number 2009 appears bla 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 times Jadi Bilangan 2009 itu muncul berapa kali? Wow Di paling atas pasti muncul kan 1, 2, 3 Nanti ada 2009 Ini 1, 3, 5, 7 Ganjil ya Pasti nanti ada 2009 Oh, 2 kali 1, 4, 7, 10 Nah, ini ada 2009-nya? Nggak Kalau ada berarti 3 kali Yang bawahnya ada lagi? Nggak Wow Banyak juga ya Bagaimana caranya? Oke Nanti kita bahas bersama Paman Apik Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.